Sementara itu perbincangan di medsos terkait KTPL elektronik yang dimiliki 17 warga negara asing semakin hangat diperbincangkan. Terlebih ada isu 17 WNA tersebut masuk ke database daftar pemilih tetap pemilu 2019. Sejumlah pihak seperti disduk capil, KPUD serta imigrasi menyatakan berita tersebut bohong atau hoax. 17 warga negara asing yang memiliki KTP elektronik di Kabupaten Cianjur diklaim sejumlah pihak sudah memenuhi syarat mulai dari kartu izin tinggal sementara hingga kartu izin tinggal tetap atau kitab. Hal tersebut berdasarkan peraturan kepemilikan KTP elektronik bagi tenaga kerja asing dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi. Bahkan merujuk pada pasal 63, tenaga asing dengan kondisi tertentu wajib memiliki KTP elektronik. KPUD Cianjur pun mengecek salah satu nomor induk kependudukan warga negara asing atas nama Guo Huicheng, asa China. Namun yang keluar justru nama bahar warga kecamatan sayang Kabupaten Cianjur. Diakui KPUD, kemungkinan ada kesalahan dalam penginputan dan coklit data NIK. KPUD Cianjur pun akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mencari sumber kesalahan dalam penginputan data nomor induk kependudukan atau NIK agar secepatnya diperbaiki. Sementara itu menurut Hilman, kesalahan dalam penginputan data NIK tidak mempengaruhi data WNA yang masuk ke dalam database daftar pemilih tetap pemilu 2019. Bahkan, kesalahan input data NIK sangat mudah diperbaiki. Jika ada NIK warga negara asing yang masuk ke dalam DPT, akan terdeteksi dengan sendirinya. Pasalnya, warga yang memiliki hak suara haruslah warga negara Indonesia. Kami anggap ini bentuk kekeliruan dalam elemen data pemilih di DPT. Elemen yang lain dalam daftar pemilih tetap atas nama Pak Bahar ini sebetulnya tidak ada perbedaan dengan faktanya. Dari nama itu Pak Bahar, kemudian juga alamat Pak Bahar. Jadi ya, perbedaannya hanya pada NIK itu. Antara yang tercatat di dalam DPT, nama Pak Bahar itu, identitas Pak Bahar itu berbeda hanya pada NIK saja dengan KTP asli yang dimiliki oleh Pak Bahar. Kalau identitas lain, elemen lain dalam data kepedudukan dan data pemilih tetap di kita, di KPU Jendur, itu hanya persoalan NIK yang berbeda antara yang dikatakan Pak Bahar dengan apa yang tercatat di dalam DPT kita. Jadi ya, persoalan kekeliruannya itu ada di mana, kita masih harus menelusuri. Yang pastikan kita punya data ini bukan dari bawah, tapi dari atas. Tapi juga ada peran dari bawah yang melakukan proses coklit pada pemilu kepala daerah sebelumnya. NIK atas nama Bahar warga Kelurahan Sayang sudah ada di database KPU sejak pemilihan Gubernur Jabar. Sedangkan NIK dalam KTPL yang dimiliki Goi Hui Chun, baru terbit dari Distuk Capil pada tahun 2018. Yang kekeliruan ada nomor NIK, yang sama dengan nama saya, cuma nomor NIK saya, ujungnya itu 7200 sekian. Dan yang ada di petak panggilan suara buat pemilihan, 7700 sekian. Ini alamat perbedaannya, angka 7 sama angka 2. Ini yang saya asli, dari tahun 2005, nomor NIK saya sama kayak ini, ya 72001. Sebelumnya pernah ada masalah nggak? Nggak, nggak pernah. Cuma kali ini yang ada masalah. Bilbuk kemarin nggak ada masalah? Nggak. Ya, pemilihan saya nggak ada masalah. Dari tahun 1996 saya tinggal di Kidang, sampai sekarang baru kali ini ada masalah. Bahar mengakui tidak mengetahui kesalahan NIK, bahkan tidak pernah ada masalah dalam kartu identitas dirinya. Bahar pun kaget karena banyak wartawan dan pihak lain yang datang menanyakan alamatnya.